Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami adalah para helper, para penyampai mubasir Atas nama rekan-rekan di seluruh Indonesia Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah Bangladesh Bahwa kami, para penolong Sayyid Muammar Qasim Untuk menyampaikan mimpi-mimpi di akhir zaman Yang bersungur dari Allah SWT dan bagina Nabi Muhammad SAW Sama sekali tidak berafiliasi Sama sekali kami bukan bagian daripada Islam yang dianggap garis keras Kami tidak bergabung dengan organisasi manapun Baik di Indonesia, di Malaysia maupun di berbagai belahan dunia Bahkan kami ini adalah gabungan dari seluruh kekuatan umat Islam Jadi kami bukanlah satu kelompok Tetapi kami adalah orang-orang yang secara pribadi-pribadi Sukarela hanya menyampaikan mimpi yang dialami oleh Sayyid Muammar Qasim dari Pakistan Tidak ada niat kami untuk melakukan sesuatu Namun kami adalah bagian daripada apa yang disampaikan oleh bagina Nabi Muhammad SAW Sebagai umat akhir zaman Dimana kami saling mengingatkan satu masalah lain Bahwa memang ini kita sudah masuk fase akhir zaman Kami di Indonesia banyak bergerak sama dengan pemerintahan Dan Alhamdulillah selama kami tidak melanggar dari aturan negara Kami tidak memprovokasi masyarakat Kami hanya menyampaikan apa yang bagina Nabi Muhammad sampaikan Insya Allah tidak masalah dalam dunia dakwah Islam Saya kira demikian kesaksian saya sebagai salah satu leader dari Indonesia Di dalam konteks penyebaran mimpi Muhammad Qasim ini Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdullah Ibrahim dari Indonesia Saya mengkritik tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh Kepada saudara Lutfar Rahman Berdasarkan Digital Security Act Atau yang biasa disebut dengan DSA Dan kami menerima informasi juga bahwa akan ada penangkapan Terhadap beberapa orang lainnya Ini merupakan tindakan yang keliru Tindakan yang salah Mereka hanya berbagi isi pesan mimpi-mimpi Muhammad Qasim Di sosial media Yang mana isi dari mimpi Muhammad Qasim tersebut Kami sudah mempelajarinya selama bertahun-tahun Dan kami menemukan bahwa Isi dari mimpi-mimpi tersebut Sesuai dengan Al-Quran dan Hadith Dan dari pesan-pesannya juga sangat baik Bagi semua orang khususnya kaum muslimin Ada kondisi isi dari mimpi tersebut adalah Ajakan-ajakan untuk berbuat baik kepada semua orang Ajakan-ajakan berbuat baik kepada orang tua Kepada anak-anak Kemudian ajakan untuk mengenali bentuk-bentuk kesyirikan Di zaman modern Kemudian ajakan-ajakan tawhid Kemudian informasi-informasi lainnya itu Seperti yang kita telah ketahui juga di dalam Al-Quran dan Hadith Sebuah perang besar yang biasa disebut Al-Malhamatul Qubara Dan di dalamnya juga ada Gezwatul Hind yang juga tertera di dalam Hadith Rasulullah SAW Dan juga tentang Al-Masih, Al-Tajjal Tentang Nabi Isa AS Yang mana kesemuanya itu memang sesuai dengan ajaran umat Islam Dan sering kita dengar di dalam kajian-kajian Islam Maka ini bentuk tindakan yang keliru, tindakan yang salah Sebab mereka bukan orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris Atau kelompok-kelompok ekstrim manapun Mereka hanyalah orang-orang sederhana Mereka adalah orang-orang baik Memang kami mengetahui di Bangladesh Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat Menerima hukuman hanya disebabkan mereka mengambil Hak mereka Hak kebebasan dalam berekspresi Hak kebebasan dalam berpendapat Kebebasan dalam berpendapat bukanlah sebuah kejahatan Dan untuk itu International Amnesty juga mendesak pemerintah Bangladesh Untuk segera mengubah atau mencabut undang-undang zalim ini Sesuai dengan hukum dan standar internasional tentang hak asasi manusia Kami meminta kepada pemerintah Bangladesh untuk meninjau ulang tindakan penangkapan ini Dan kami meminta kepada pemerintah Bangladesh untuk Segera membebaskan saudara Lutfar Rahman Yang tidak bersalah Dan beberapa nama yang sudah saya sebutkan mereka adalah orang-orang baik Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdullah Salam dari Malaysia Saya ingin menafikan keterlibatan saudara-saudara saya di Bangladesh Mereka tidak terlibat dengan apa-apa keganasan Mereka tidak ingin menggulingkan kerajaan Mereka bukan penentang kerajaan Bahkan mereka hanya mengajak kepada kebaikan Mereka hanya menyebarkan mimpi-mimpi itu Dan mereka ingin mengajak kepada mentauhidkan Allah Juga untuk persatuan umat Islam seluruhnya Jadi saya harap tuduhan ini dapat diluruskan dengan segera InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!